Alhamdulillah Kita masih dalam pembahasan al-hadith al-muallal yang kita lanjutkan dengan kawaid al-tarjih inda al-muhadithin inda khtilafi ar-ruat ketika ada terjadi ikhtilaf seperti yang kita sebutkan dalam riwayat pandangan para alih hadith tamal ini Ini tentu berbeda dengan metodenya para fukaha dan usuliyin al-hadith al-aslu fihim al-tarjih iaitu pada asalnya riwayat yang berbeda itu ditarjih Kalau di kalangan fukaha al-aslu al-jama' ma'amkan ahab al-awla Sebab masalahnya adalah disini al-hadith melihat dari sisi subut sabit atau tidak sabitnya Sedangkan dari al-fukaha melihat dari sisi makna selama bisa dikompromikan kenapa ditolak sebagian Kalau hadith tidak kerana hadith memisahkan mana yang sabit dan mana yang bukan sabit Oleh sebab itu al-tarjih adalah merupakan asal utama yang didahulukan daripada al-jama' Kemudian para ulema al-ilal Muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT Mereka melihat berbagai kara'in atau kawa'in terjih ada yang bersifat Al-aglabiyah itu dari sisi yang lebih umum dan lebih kuat Dan ada yang melihat dari sisi kara'in khasah Kara'in-kara'in yang bersifat khusus masing-masing hadith punya karina Jadi tidak dipukul rata mungkin di hadith ini karina ini tidak masuk di hadith lain masuk Dan itu tentu saja kembali kepada para ahlinya bukan kepada yang bukan ahlinya Karena seperti yang kita sebutkan dari para ulema Bahwa ilmu ilal al-hadith ini diibaratkan dengan pandai emas Yang bisa membedakan dengan pengetahuannya dengan pengalamannya dengan ketelitiannya Yang mana yang asli mana yang tidak Walaupun secara literal mungkin dia tidak bisa menjelaskan dengan bahasa Dia tidak bisa menjelaskan kenapa hadithnya itu ada ilah Tapi dia tahu Demikian juga dengan pandai emas tadi dia kadang-kadang tidak bisa menjelaskan Kepada kita kenapa ini dikatakan asli ini palsu Maka dia tidak akan atau kadang-kadang tidak bisa menjelaskannya Kemudian kita sampai pada al-qarinatu al-saniya Qarinah yang kedua dari al-qara'in al-labi yaitu al-hifuz Bahwasanya para ulama al-hadith sering menerjih dengan al-rawi al-hafuz Kita sampai pada permasalahan Beberapa contoh yang disebutkan kemarin Bahwasanya Riwayat dari Rawi yang muksyar seperti al-zuhri Terjadi ikhtilaf Di antara murid-muridnya Ma'amar riwayatkan Begini dan Imam yang lain seperti Malik ibn Uyayna al-Auza'i Mereka dari al-zuhri Berbeda pula Iaitu al-zuhri dan riwayat Malik al-Auza'i dan Sufyan ibn Uyayna Mereka dari al-zuhri dari Abdullah Atau dari Ubaidullah bin Abdullah Dari Ibn Abdas Dari Memunah Tentang Tikus yang jatuh Atau bangkit tikus yang jatuh Kedalam As-Saman Kemudian Ma'amar sendiri Mereka dari al-zuhri berbeda dengan riwayat mereka An-Said ibn Musayib An-Abi Hurairah An-Abi Hurairah Eeeh Jadi dari Yang sebelah merawatkan Atau Imam Malik dan yang Sepakat dengannya Mereka dari Memunah Sedangkan Ma'amar Mereka dari Abu Hurairah Maka disini Ikhtilafara ulama Imam Ahmad dan al-zuhri Misalnya Mensahihkan kedua riwayat tersebut Mensahihkan kedua Riwayat tersebut Sedangkan yang lain Seperti Imam Al-Bukhari Dan Imam At-Tirmizi Mengikuti Imam Al-Bukhari Menyalahkan Ma'amar dalam hal ini Walaupun Ma'amar Hafiz Kalau Imam Ahmad melihat Dua Qarinah ini Ber Dikmah saling menguatkan Yaitu Malik dan Al-Auza'i Sufiyyana ibn Iyayna Dari sisi jumlah lebih banyak Mereka Dan mereka juga Para Hufawf Dan Ma'amar Dia sendiri Cuman Dia juga masuk Al-Hafiz ul-Mudqin Bila mereka dari Abu Dari Al-Zuhri Rahimahullah Ta'ala Tapi Imam Al-Bukhari Dalam hal ini Menguatkan Salah satunya Dan mengatakan Bahawasanya Riwayat Ma'amar itu Salam Wallah Ta'ala alam Jadi Dan yang menguatkan pendapat Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Di mana Al-Layth ibn Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri Mereka Dari Az-Zuhri Dari Sa'id ibn Musayyib Mursal Seperti yang disebutkan Oleh ibn Abdel Hadi Apa yang disebutkan oleh Al-Ismaili Maka Ma'amar mungkin Salah dalam hal ini Hadisnya sebenarnya Mursal Lalu diberikan dari Zuhri Mungsulan Kemudian berkata Si'adil Az-Zuraqih Dalam kitabnya Qara'inul Terjih Ini Qawa'inul Ilhu Wa Qara'inul Terjih Wa aksaru masail ilmi ilan Dukulan biadil qarinah Yani qiyaranatul hifudh Itu menterjih Dengan raw yang hafiz Yang mutqin Yang paling banyak Dalam masalah ini adalah Pada ziyadatu Al-Thiqat Dalam masalah Ziyadatu Al-Thiqat Dan Ini kita Sudah pelajari kemarin Dari Ziyadatu Al-Thiqat Hal tuqbalu mutlaqan Apakah Tambahan Rawiyan Thiqa Rawiyan Thiqa Maksud Menambah Riwayat Atau Lafaz Atau Apakah Tuqbal mutlaqan Diterima secara mutlaq Atau Turaddu mutlaqan Atau Ditolak secara mutlaq Am yufassalu Fizalik Atau Di Tafsil Artinya Tidak Mempunyai Hukum tetap Artinya Kadang Diterima Kadang Tidak Berasalkan Indikator Indikator Wa Kerana Di kalangan Mutakhirin Banyak Terkontaminasi Ilmu Usul fiqh Kita Dengan Ilmu Kalam Seperti yang Disiputkan oleh Banyak ulama Diantaranya Adalah Ibn Rajab Alhamdulillah Rahimahullah Boleh Mengatakan Tidak sedikit Dari Kalangan Ulama Hadis Di kalangan Mutaakhirin Tetapi Memakai Metodologi Ahli Al-Kalam Allahum Mustahim Iyudu Shafi'iyu Imam Shafi'i Dipandang Min awa'ili Man qa'ada Lihazil Mas'alah Termasuk Yang pertama Tama Menetapkan Keedah Mas'alah Ini Haythu Kha'an Ketika Beliau Berkata Wa yakunu Iza Syaraka Ahadan Min Al-Hufadhi Fi Hadith Lam Yukhalif Fa'in Khalafahu Wujidah Hadithuhu Angkas Karat Hadithi Dalaila Ala Sihhati Makhraji Hadithihi Rau yang Siqah itu Adalah Apabila Meriwetkan Hadis Yang sama Direwetkan oleh Farahuf Lam Yukhalifuh Dia tidak Mukhalafah Dengan mereka Artinya Tidak Khilaf Riwayatnya Dengan Riwayat Farahuf Fa'in Khalafahu Apabila Dia berbeda Riwayatnya Dengan Farahuf Fuz Wujidah Hadithuh Angkas Riwayatnya Selalu Kurang Dari Riwayat Mereka Artinya Tidak Tambah Ka'anat Hazihi Dala'il Riwayatnya Yang Kurang Dari Mereka Itu Menjadi Bukti Menjadi Bukti Bahwa Riwayat Atau Makhrat Hadithnya Sahih Tarat Hadithnya Sahih Kala Abnu Abdul Hadith Mu'aqib Al-Ala Dari Imam Abdul Hadith Dalam kitab As-Sarimul Mungki Firrad Al-Subki Aulah Abni Subki Memberikan Komentar Terhadap Perkataan Imam Ash-Syafi Tersebut Wahazah Dalil Minash-Syafi Radiyallahu Anhu Ini Dalil Abdul Hadith Menukil Dari Imam Ash-Syafi Rahimahullah Bagi Para Ulama Bagi Mereka Ulama-ulama Mazhab Itu Semuanya Adalah Imam Yang Perkataannya Senantiasa Diambil Dan Dipedobani Yang Tentu Saja Yang Mengikuti Dalil-dalil Yang Menguatkannya Wahazah Dalil Minash-Syafi Ini Dalil Dari Ash-Syafi Radiyallahu Anhu Ala Anna Ziyadata Thika Indah Bahwa Ziyadat Thika Tambahan Dari Rawiyan Thika Indah Menurut Imam Ash-Syafi La Yalzam An Takuna Makbual Tan Mutlaqan Zidak Masjid Diterima Sitara Mutlaq Jadi Setiap Tambahan Lafaz Hadis Dari Rawiyan Thika Atau Tambahan Sanat Dari Rawiyan Thika Maka Tidak Mesti Diterima Secara Mutlaq Kama Yakuluhu Kathirun Minal Fuqaha Min Ashabihi Wagairihim Seperti Yang Dikatakan Oleh Banyak Fuqaha Dari Pengikut Imam Ash-Syafi Dan Selain Pengikut Imam Ash-Syafi Yang Mengatakan Bahawa Ziyadat Thika Makbulat Mutlaqan Bahawa Ziyadatnya Tambahan Rawiyan Thika Diterima Secara Mutlaq Imam Ash-Syafi Tidak Seperti Itu Fa'innah Waktabara Karena Dia Memperhatikan Ayakuna Hadith Hadha Atau Hadith Hadha Al-Mukhalif Angkasa Min Hadith Man Khalafah Dia Menjadi Patakan Bahawa Hadith Rawiyan Mukhalif Ini Angkas Kurang Dari Hadith Man Khalafah Dari Hadith Rawiy-Rawiy Yang Berbeda Dengan Riwayatnya Walam Yaktabiri Al-Mukhalif Biz Ziyadat Tidak Menjadikan Potakan Rawiy Yang Mukhalif Yang Menambah Riwayat Dan Beliau Menjadikan Kurangnya Riwayat Rawiy Ini Dari Rawiy Yang Lain Dari Salafah Atau Salatnya Menjadi Dalil Al-Sih Hadith Hadith Menjadi Dalil Bahawa Hadith Makhrat Sahih Wa Akhbar Annahu Mata Khalafah Dan Beliau Memeritahukan Pula Yang Imam Syafi' Memeritahukan Pula Annahu Mata Khalafah Mawasaf Bila Berbeda Atau Berjadi Mukhalafah Dengan Apa yang Disebutkan Adarra Zalika Bi Hadith Maka Bermudarat Bagi Hadith Nya Walau Kanati Ziyadatu Indahu Makbulatan Mutlaqan Andainya Tambahan Itu Diterima Ziyadatu Siqah Indahu Makbulatan Mutlaqan Diterima Secara Mutlaq Lam Yakunu Khalafatu Biziadati Mutlaqan Bihadith Kalau Diterima Secara Mutlaq Tak Mungkin Imam As-Syafi'i Mengatakan Ziyadatu Siqah Itu Bermudarat Bagi Hadisnya Bagi Hadis Berawih Tersebut Oleh sebab Itu Berarti Imam As-Syafi'i Rahimahullah Secara Jelas Mengatakan Bahawa Ziyadatu Siqah Tidak Serta Merta Diterima Secara Mutlaq Ketunduk Kepada Karina Waqala As-Syafi'i Aydan Dalam Kitabnya Iktilaf Al-Hadith Innama Yaglatul Rajulu Bikhilabi Man Hu Ahfadu Minhu Sesungguhnya Seorang Rawi itu Disalahkan Kalau Dia Berbeda Riwayatnya Dari Rawi Yang Lebih Hafiz Daripadanya Ini Menunjukkan Karina Al-Hifal Atau Ya'ati Bishay'in Bilhadith Atau Mendatangkan Sesuatu Maksudnya Tentumatan Atau Laf Atau Sanat Bilhadith Dalam Hadith Yashraqu Fihi Dimana Hadith Itu Dirayutkan Pula Oleh Orang Yang Lain Man Lam Yahfaz Min Huma Hafiz Yang Tidak Dihapalkan Daripada Apa Dihapalkan Orang lain Wawun Adedun Padahal Mereka Banyak Wawun Mun Farid Padahal Dia Sendiri Ini Juga Imam As-Syafi Ra'im Yusyaratkan Bahwa Rawi Bisa Disalahkan Karena Riwayatnya Berbeda Dengan Riwayat Yang Lebih Hafiz Atau Dia Meruatkan Sesuatu Yang Berbeda Pula Dengan Riwayat Orang Yang Lebih Banyak Dan Orang Yang Banyak Itu Thikah Berkata Ibn Hajar Berkata Imam As-Syafi Rahimahullah Dalam Kitab An-Nukat Al-Abn As-Salah Yus 2688 As-Fa As-Sara Ila An-Naz Ziyadata Mata Tadammanat Mukhalafat Al-Ahfaz Awil Akhtar Adadan Awil Akhtari Adadan Anna Takuna Merdudatan Maka Imam As-Syafi Kata Ibn Hajar Rahimahum Allah Meisyaratkan Bahwa Tambahan Itu Yani Ziyadat Al-Thiqah Itu Mata Tadammanat Bila Mengandung Mukhalafat Al-Ahfaz Itu Mukhalafat Berbeda Dengan Riwayat Yang Lebih Hafiz Awil Akhtari Adadan Atau Riwayat Rawi Al-Thiqah Yang Lebih Banyak Jumlahnya An-Naha Takuna Takuna Mardudatan Bahwa Ziyadah Tersebut Italah Kemudian Sheikh berkata Wahyithu Inna Haziyal Mas'ala Min Ahami Mas'ail Ilan Karena Mas'alah Ini Adalah Mas'ail Yang Sangat Yaitu Yang Paling Yang Paling Perlu Diperhatikan Dalam Mas'alah Mas'alah Ilm Ilan Fa'inna Naqla Kalami Ulama Al-Hadithu Ilan Mimma Yazidul Amra Wuduhan Maka Menukil Perkataan Para Ulama Hadis Dan Ilannya Menambah Mas'alah Ini Semakin Terang Dan Tentu Saja Lebih Bermas'alah Sangat Berbeda Sekali Menyebutkan Hal Tersebut Perkataan Para Ulama Baik Teoritis Amal Nazarian Wa Amaliyan Atau Secara Aplikatif Kemudian Berkata Syekh Fa'anman Nazari Fa'min Zalik Adapun Perkataan Ulama Dalam Mas'alah Ini Yaitu Terjih Bilhifad Atau Naam Bilhifad Secara Teoritis Sebagai Berikut Diantaranya Maqalahu Abu Zura'at Al-Razi Seperti Dikatakan Oleh Imam Abu Zura'at Al-Razi Rahimahullahu Ta'ala Iza Zada Hafiz Ala Hafiz Qubil Apabila Hafiz Rau Yang Hafiz Meriwatkan Tambahan Dari Riwat Hafiz Yang Lain Diterima Ya Tentu Saja Ini Perkataan Beli Mutlah Tapi Muqayyad Dengan Aplikasi Yang Dilakukannya Nanti Di Saat Menterji Antara Riwat Riwayat Tapi Hukum Asalnya Selama Dia Hafiz Lalu Menambah Tambahan Dari Hafiz Bukan Hanya Sekedar Rawiyan Biasa Ini Hafiz Hadith Abu Ishaq Dari Jarir Merfuk Ini Tambahan Merfuk Lebih tinggi Daripada Mewkuf Maka Rawiyan Merfuk Ditanggap Sebagai Tambahan Hadith Abu Ishaq Dari Jarir Merfuk Lebih Sahih Dari Hadith Mewkuf Apa Sebab Lianna Zaid Abni Abni Unaisah Ahfad Min Mughairah Ibn Muslim Karena Zaid Abni Unaisah Lebih Hafiz Dari Mughairah Ibn Muslim Jadi Riwayat Zaid Abni Nusa Yang Merfuk Lebih Kuat Daripada Riwayat Mughairah Ibn Muslim Apa Sebab Karena Zaid Abni Unaisah Lebih Kuat Atau Lebih Hafiz Daripada Mughairah Ibn Muslim Kemudian Diantara Perkataan Ulama Secara Territis Fulah Berkata Imam Muslim Hadith Itu Adalah Miliknya Rawiyan Hafiz Yang Menambah Tambahan Dalam Hadith Ziyadat Ziyadat Tentu Makan Adalah La Talzam Tidak Mesti Atau Tidak Mesti Diterima Illa An Al Hufad Llazina Labi Yaktur Alayhim Alwahab Ketuali Dari Para Hafiz Yantidak Banyak Keliru Dalam Hapalannya NAM Wa Qala Tirmizi Berkata Imam Tirmizi Warub Hadith Innama Yustagrab Liziada Takunu Phil Hadith Wa Innama Yassih Iza Kanat Mimman Yu'tamadu Ala Hufdihi Berapa Banyak Hadith Dianggap Gharib Karena Ada Tambahan Dalam Hadith Tersebut Tetapi Hanya Diterima Tambahan Itu Dari Orang Yang Hafiz Nya Mu'taman Hapalannya Mu'taman Wa Qala Al-Bazzar Dan Berkata Imam Al-Bazzar Rahimahullah Ziyadatul Hafizi Ma'bulatun Tambahan Rawi Yang Hafiz Ibl Diterima Iza Zadah Ala Hafiz Apabila Dia Tambah Dari Riwayat Hafiz Yang Lain Fa Innama Zadah Bifadli Hafiz Karena Dia Tambahan Ini Karena Kelebihan Hafalannya Bukan Karena Klikiliruan Karena Dia Hafiz Berkata Ibn Ziyadatul Berkata Ibn Tahir Al-Makdisi In Ziyadat Innama Tukbal Min Thiqat Al-Mujma 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 Bahwa Tambahan Al-Thiqat Itu Hanya Diterima Dari Thiqah Yang Ijma Al-Taski Thiqah Nya Masih Secara Teoretis Berkata Ibn Khuzayma Rahimahullah Lashna Nakfa Antakuna Ziyadatul Bil-Akhbari Maqbulatan Bil-Hafas Kita Tidak Menolah Bahwa Ziyadat Tambahan Dalam Hadis Diterima Dari Farah Hafiz Walakinda Innama Nakul Idha Takafat Teruat Bil-Hijul Iqan Wal-Ma'rifat Bil-Akhbari Fazada Hafiz Mutfin Alimun Bil-Akhbari Kalimatan Qubilat Ziyadatul Agar tetapi Kita Mengatakan Apabila Para Perawi Itu Selevel Dari Hapalannya Dan Profesionalitasnya Dan Keilmuannya Tentang Al-Akhbari Tentang Hadis-hadis Fazada Hafiz Mutfin Alim Lalu Ada Hafiz Yang Profesional Yang Alim Yang Menyewasai Berita-berita Maksudnya Al-Hadis Kalimatan Satu Kalimat Qubilat Ziyadatul Seperti ini Diterima Ziyadatul Tidak Pada Berita Yang Bila Sudah Tawat Artinya Banyak Diriwayakan Oleh Para Ahlul Adalati Para Rau Yang Adil Wal Hif Dan Hafiz Wal It Dan Profesional Dalam Masalah Khabar Fazada Rawin Lalu Ada Seorang Rawi Laysa Mithlahum Tak Sama Dengan Merdekat Asal Level Merdekat Dari Sisi Hapalan Dan Profesionalitas Ziyadatan Dia Tambah Yang Seperti Ini Tambahannya Tidak Diterima Jadi Yang Kata Ibn Khuzimah Terima Dari Hafiz Mutqin Menambah Dari Yang Silevel Dengan Ada Pun Yang Menambah Kurang Levelnya Dari Mereka Tidak Diterima Berkata Waqala Ibnul Munzir Berkata Imam Ibnul Munzir Rahimullah Seperti Dalam Al-Ausat Yus 2 270 Wal Hafiz Iza Zada Bilhadith Syain Paziyadat Makbulah Maka Al-Hafiz Apabila Menambah Suatu Riwayat Esa Suatu Maka Tambahannya Diterima Lihat Kau Muslim Semuanya Dengan Lafaz Al-Hafiz Bukan Hanya Sekadar Al-Adl Al-Thiqah Tapi Mesti Hafiz Waqala Ibnul Abdelbar Bi Kalamin Lahu Ibnul Abdelbar Mengatakan Laysal Hujjatan Lianna Lazi Lam Yazkur Ahfaz Artinya Tambahan Ini Dak Jadi Hujjah Sebab Yang Tidak Menambah Lebih Hafiz Wa Innama Tukbalu Ziyadatu Min Al-Hafiz Al-Mudqin Diterima Tambahan Itu Dari Diterima Tambahan Dalam Hadis Dari Hafiz Apabila Tabit Daripadanya Wa Kana Ahfaz Wa Atkan Dan Dia Lebih Hafiz Lebih Profesional Mimman Kasurah Auk Kasara Auk Mithlaw Dari Orang Yang Riwayatnya Kurang Atau Seperti Itu Bola Levelnya Waqala Ibnul Abdelbar Afwan Waqala Ibnul Abdelhadi Baada Siakal Ikhtilaf Kemudian Berkata Ibnul Abdelhadi Ya Seperti Yang Terdiliskan Dalam Nasbun Yang Sahih Adalah Ditafsir Bahwa Kadang Diterima Di Tempat Tambahan Itu Dan Tidak Diterima Di Tempat Yang Lain Kapan Diterima Diterima Apabila Rawi Yang Menambah Itu Siqa Hafiz Mutqin Walazi Lam Yuzkur Ha Mislu Aulun Huf Fis Siqa Dan Yang Tidak Menyebutkan Tambahan Itu Sama Lefal Yeringannya Atau Di Bawah Nya Waqala Fatak Riratihim Kassir Min Muqallilati Al-Fukaha Wa Mutakalimati Al-Usuliyin Faqalu Tukbalu Ziyadat Siqa Timutlaqan Ma Lam Tukhalib Riwayat Man Hua Aula Dan Taqrir Para Ulama Ini Secara Teoretis Tadi Dan Juga Nanti Berkambas Pada Praktisnya Bahwasannya Taqrir Atau Keputusan Para Ulama Hadis Tersebut Sering Langgar Oleh Para Ahl Para Fukaha Yang Mengikuti Mazhab Para Fukaha Yang Taklit Kepada Mazhab Ya Para Fukaha Yang Taklit Kepada Mazhab Wata Mutakalimati Usuliyin Dan Para Ahli Usul Fikih Yang Terkontaminasi Dengan Ilmu Kalam Faqalu Lalu Mereka Mengatakan Tambah Rawiyan Siqah Diterima Secara Mutlak Selama Tidak Menyalahi Riwayat Rawiyan Lebih Yang Lebih Utama Maksud Melio Bahwas Para Fukaha Bahwa Khilab Dintara Fukaha Itu Lebih Khusus Dibanding Dengan Khilab Menurut Al-Muhadith Mereka Melihat Dari Sisi Makna Saja Dari Sisi Mana Selama Maknanya Tidak Bertentangan Dengan Rawiyan Lain Dan Bisa Dijamak Maka Diterima Secara Mutlak Dan Ini Tentu Saja Bercanggah Dengan Apa Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Hadis Tersebut Dan Tentu Saja Ketika Kita Katakan Hal Tersebut Secara Teoretis Tidak Tidak Pula Para Mutakallimun Dan Usul Tidik Minnakli Mempengaruhi Banyak Mempengaruhi Banyak Ulama Akhir Atau Ulama Ulama Muta Akhirin Dari Umat Ini Dari Semua Mazhab Bahkan Tidak Tidak Sedikit Daripada Ulama Ulama Ahlil Kalam Yang Klaim Bahawasannya Bahawasannya Sampir 100% Imam Imam Mazhab Atau Ulama Ulama Fiki Mazhab Itu Adalah Ahlul Al-Kalam Berkata Imam Ibn Rajab Dalam Menentakkan Masalah Ini Bahawa Perkataan Imam Ahmad Dan Selainnya Dari Kalangan Hufaz Ia Berpusar Berkoros Pada Menjadikan Patokan Diterima Tidak Terimanya Adalah Perkataan Yang Lebih Thika Dan Yang Lebih Hafiz Menulis Sebuah Kitab Yang Khusus Dalam Masalah Ini Yang Beranama Tamizul Masjid Fi Muttasilil Asani Kemudian Boleh Membagi Dalam Ini Kada Dua Bagian Salah Satunya Mahukim Fib Sihati Zikri Ziyadati Pil Isnan Watar Yaitu Yang Diterjih Diterima Yang Dihukum Sahihnya Tambahan Itu Dalam Sebuah Islan Atau Ditinggalkannya Yang Kedua Dari Bagian Kitab Itu Adalah Yang Dihukum Ziyadat Tersebut Ditolak Dan Tidak Diterima Cuman Masalahnya Kau Muslim Dirahmati Allah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Rahimah Allah Tidak Konsisten Dalam Kitabnya Yang Lain Sehingga Memasukkan Teori Yang Dinukil Atau Didapatkan Daripada Kalangan Al-Mutakallimin Allah Mestan Berkata Nah Tidak Tidak Diketahui Dari Dari Satupun Ulama Mutakad Dimin Yang Hafiz Masih Ulama Hadis Itu Hanya Diambil Dari Kitab-kitabnya Ahli Al-Mutakallim Al-Mutakallim Kemudian Beliau Memilih Dalam Kitabnya Al-Kifayah Bahwa Ziyadat Al-Thiqah Diterima Secara Mutlak Seperti Yang Dibela Oleh Ahli Al-Kalam Dan Banyak Dari Kalangan Fuqaha Wahada Yukhalifu Tasarrufahu Di Kitab-kitab Zil-Mazid Dan Ini Berbeda Sekali Dengan Apa Yang Dia Lakukan Dalam Kitab Zil-Mazid Allah Mungkin Ketika Menulis Kitab Al-Kifayah Dia Melihat Dari Sisi Teoretis Ulum Al-Hadis Sedangkan Ketika Menulis Al-Mazid Bimutas Al-Sanid Beliau Menulis Secara Praktis Artinya Secara Aplikatif Dari Ilmu Yang Dia Dapatkan Daripada Ulama Ulama Terdahulu Oleh Sebab Itu Karena Ilmu Musalah Hadis Pun Banyak Dimasuki Oleh Teori Ahli Al-Kanam Allah Mestah Oleh Sebab Itu Para Ahli Hadis Dari Kalangan Fuqaha Yang Pengikut Para Mazhab Ini Mencelah Imam Al-Khatib Dalam Kitabnya Tamizul Mazid Pil Mutas Asid Tetapi Dalam Kitabnya Al-Khifaya Mereka Pun Mengagung Mengagungkan Al-Khatib Al-Baghdari Jadi Begitulah Kawan Muslim Bila Seorang Alim Bawakan Sesuatu Yang Mendukung Mazhab Maka Kita Akan Bergembira Dengan Dan Bahkan Satu Alim Satu Alim Saja Bisa Kita Bergembira Dengan Kitabnya Al-Khifaya Dan Tidak Bergembira Dengan Kitabnya Al-Mazid Fi Mutas Silil Ashanin Itulah Akibat Dari Taklit Kepada Mazhab Atau Panatis Terhadap Mazhab Mudah-mudahan Allah SWT Jaga Kita Daripada Taklit Buta Kepada Mazhab Atau Ulama Walaupun Kita Pada Asalnya Tumbuh Dari Mazhab Mazhab Allah Mustah'in Karena Sesungguhnya Kita Tidak Dilarang Untuk Bermazhab Tapi Yang Terlarang Adalah Menganggap Semua Yang Dalam Mazhab Adalah Itu Yang Benar Dan Itu Yang Harus Diikuti Walaupun Tidak Jarang Kita Mengabaikan Yang Sarih Dan Sahih Dari Hadis Hadis Nabi Dan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Sampai Hari Ini Penyakit Ini Masih Merebah Di Kalangan Ahli Taklit Dan Ahli Taasub Kepada Mazhab Dan Mengira Yang Tidak Sepaham Dengan Mereka Dianggap Orang-orang Yang Tidak Mengakui Mazhab Atau Tidak Mau Bermazhab Dimana Kita Nak Belajar Kalau Tidak Belajar Daripada Ulama-ulama Mazhab Ini Cuman Bedanya Adalah Sebagian Kita Terpaku Dengan Mazhab Bahkan Ada Di antara Masyaih Yang Mengharamkan Keluar Dari Mazhab Walaupun Bertentangan Dengan Hadis Nabi Assalatu Wasallam Itu Mereka Lakukan Kerana Mereka Berbaik Sangka Dengan Para Ulama Sebelumnya Bahawa Mungkin Tak Mungkin Mereka Salah Sebenarnya Ini Adalah Baik Sangka Yang Tidak Baik Karena Baik Sangka Itu Adalah Yang Baik Itu Adalah Bahawa Para Ulama Itu Pewaris Para Nabi Dan Oleh Sebab Itu Setiap Pendapat Mereka Kita Tanyakan Mana Warisan Dari Nabi Sallam Kalau Seandainya Bersama Mereka Ada Warisan Dari Nabi Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Yang Mendukung Pendapatnya Maka Pasti Akan Kita Belasi Kuat-kuatnya Dan Kita Ikuti Dan Bila Ternyata Pada Ulama Ini Kurang Kuatnya Atau Dari Sisi Simbatnya Ulama Yang Lain Yang Mazhab Yang Lain Lebih Jelas Warisan Nabi Padanya Dalam Masalah Tertentu Maka Tidak Masalah Kita Untuk Mengikuti Yang Ada Warisan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Sangkatnya Yang Baik Adalah Adalah Bahawa Nabi Itu Maksum Dan Para Ulama Itu Tentu Saja Tidak Maksum Dan Kita Tak Mungkin Belajar Kecuali Melalui Para Ulama Tadi Wallahu ta'ala Alam Wallahu Sallallahu Nabi Muhammad Sallam Kerana Waktunya Membatasi InsyaAllah Esok Hari Atau Bila Ada Kesempatan Kita Lanjutkan Secara Aplikasi Dari Teori-teori Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Tersebut Tentang Masalah Menterjih Ziyadat Siqat Baik Menolak Atau Menerimanya Dengan Qarina Al-Hifudh Bahawa Yang Hafiz Diterima Yang Bukan Tidak Wallahu ta'ala Alam Sallallahu Nabi Muhammad Saya silahkan Kembali Waktu Kepada Saudaraku Al-Ustaz Al-Imam Ash-Syafi Hafiz Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Di Penghujan Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Jazakum Mubarak Kami Ucapkan Kepada Ustaz Dr. Dasman Yadiyah Ma'al Baksin Dan Terima Kasih Atas Kesetiaan Antun Sejenak Bersama Bersama Ustaz Kita Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Mengibatkan Rahman Kepada Kita Nantikan Kajian Kita Pada Kepada Yang Ketetam InsyaAllah Kita tutup Kajian Kita Bagi Ini Dengan Mengucapkan Subhanahu Assalamualaikum Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Kepada Kepada